Polres Rumajang menggerepek ladang ganja di Lereng Gunung Semeru, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari penggerepekan ini, polisi menangkap dua tersangka dan menengamankan barang bukti 365 batang tanaman ganja siap panen. Tim gabungan Polres Rumajang menyusuri Lereng Gunung Semeru tepatnya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Resort Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Tim gabungan bergerak menyusul adanya informasi terkait keberadaan ladang ganja. Setelah satu jam menyusuri, akhirnya polisi berhasil menemukan lokasi pertama ladang ganja dengan tersangka Ngatoyo yang merupakan warga setempat. Di lokasi ini, polisi mengamankan 100 batang lebih tanaman ganja yang diduga sudah berusia tiga bulan. Tak berhenti di situ, polisi kembali menemukan lokasi kedua dan ketiga ladang ganja dengan jumlah 200 lebih tanaman ganja. Dari tiga lokasi ini, polisi mengamankan total 365 batang tanaman ganja siap panen. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lumajang untuk proses hukum selanjutnya. Rekan-rekan mungkin kalau melihat ini, perjalanan juga cukup jauh. Tadi dari tempat keramen ke sini sekitar satu jam pakai sepeda motor, jalannya yang cukup terjal rekan-rekan. Ini juga tidak sembarangan orang bisa ke lokasi ini. Jadi mereka yang tahu ini hanya orang yang nanam. Kalau yang tidak tahu, pasti tidak tahu tempat ini. Sementara itu, polisi masih terus mengembangkan kasus temuan ladang ganja di lereng Gunung Semeru karena diduga masih ada tersangka lain yang menanam ganja di kawasan tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Pemirsa demo ribuan warga Tanjung Uncang, kota Batam terkait air persi nyaris ricu. Masa demonstran yang melakukan sweeping ke perusahaan industri galangan kapal mengancam akan memboykot pelaksanaan pilkada jika persoalan air persih tidak kunjung selesai. Bentrokan terjadi antara warga dengan tim pengamanan perusahaan di kawasan Tanjung Uncang, Batam. Kericuhan berawal saat warga hendak melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor BP Batam di kawasan Batam Center. Namun sebelum itu, masa melakukan aksi sweeping pada pekerja perusahaan industri galangan kapal. Beruntung, aksi saling kejar dan saling dorong tidak berlangsung lama. Demo warga Tanjung Uncang menuntut persoalan air bersih yang tidak kunjung diselesaikan pihak BP Batam sebagai pengelola air bersih di kota Batam. Sudah bertahun-tahun, air bersih tak mengalir lancar ke rumah warga. Beberapa tahun terakhir, bahkan air bersih tidak mengalir sama sekali, sementara pelanggan harus tetap membayar setiap bulan. Parahnya lagi, setiap pengaduan serta protes warga tidak pernah mendapat penyelesaian dari pihak BP Batam ataupun pengelola air bersih di Batam. Sementara itu, pihak air Batam Hilir berjanji pihaknya akan melakukan pengiriman tangki air ke permukiman warga secara teratur. Pihak air Batam Hilir beralasan saat ini sedang melakukan perbaikan pipa normalisasi ke permukiman warga. Bahwa dalam tataran kebijakan, semua yang kami ajukan untuk menanggulangi kegiatan darurat ini disetujui. Kekecewaan warga pada pemerintah melahirkan kesepakatan memboikot pilkada Batam maupun Kepri November mendatang. Ancaman ini dilontarkan jika dalam waktu dekat, pemerintah tidak kunjung menyelesaikan masalah air bersih yang dialami oleh warga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, Ayus, melaporkan. Pemirsa dekat menyeberang jalan saat palang perlintasan kereta telah diturunkan. Seorang pria parubaya pejalan kaki nyaris tersambar kereta jarak jauh di perlintasan kereta stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Beruntung petugas keamanan stasiun berhasil menyelamatkan pejalan kaki sebelum tersambar kereta. Video amatir merekam detik-detik aksi heroik seorang petugas keamanan yang berhasil menyelamatkan seorang pejalan kaki saat nyaris tersambar kereta jarak jauh di perlintasan kereta stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas langsung menarik tubuh pria parubaya pejalan kaki itu sebelum nyawanya melayang akibat tertabrak kereta api relasi jombang Pasar Senen. Peristiwa ini terjadi karena meski palang perlintasan telah diturunkan sebagai tanda kereta akan melintas, namun pria tersebut tetap nekat melangkahkan kakinya. Aksi sembrono pejalan kaki ini terjadi pada Senin kemarin. Tindakan tersebut sangat kami sayangkan karena akan menjadi potensi sangat berbahaya terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan pengguna jalan atau pejalan kaki. Untuk itu kepada warga masyarakat yang akan melewati palang pintu perlintasan, baik itu terjaga, tidak terjaga, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang akan lewat. Pihak KAI Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat pengguna kendaraan maupun pejalan kaki agar selalu menaati aturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa Anda warga Jakarta terutama pengendaraan roda 4 yang biasa melintas di tol dalam kota, bersiaplah karena tarif tol dalam kota akan naik. Kenaikan tarif tol berkisar Rp500 hingga Rp1.500 dari tarif sebelumnya untuk golongan 1 hingga golongan 5. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Kenaikan tarif tol akan mulai diberlakukan akhir pekan ini. Pemirsa tarif tol dalam kota akan naik mulai 22 September 2024. Lalu seberapa besar kenaikannya berikut informasi selegapnya dalam infografis berikut ini. Pemirsa kenaikan tarif berlaku untuk ruas tol Cawang, Tomang, Pluit dan Cawang Tanjung Priuk, Ancol Timur, Pluit. Untuk golongan 1 akan naik dari Rp10.500 menjadi Rp11.000. Dan untuk golongan 2-3 naik menjadi Rp16.500 dari Rp15.500. Dan untuk golongan 4 dan 5 menjadi Rp19.000 dari Rp17.500. Artinya kenaikan sebesar Rp500 sampai dengan Rp1.500. Ada pun alasan kenaikan tarif yang disampaikan oleh jasa marga yakni untuk keseimbangan kemampuan bayar pengguna jalan tol. Kemampuan bayar ini didapat dari hasil survei. Pemirsa kemudian ada pengembalian investasi dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pelayanan dari ruas tol. Demikian infografis kali ini Pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa paditia pelaksana pertandingan cabang olahraga Cabor Catur PON21 Aceh, Spartanya Utara mengajukan komplain atas menu makanan tempe yang diberikan selama penyelenggaraan pon. Mereka mengaku menu yang diberikan tidak layak konsumsi. Puluhan panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga catur PON 21 Aceh, Sumatera Utara mengajukan komplain atas menu makanan yang dinilai kurang layak. Digelar di Hotel Mickey Holiday Hotel, perastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara, panitia mengaku kesat lantaran dalam beberapa hari terakhir pertandingan menu makanan tidak ada variasi dan selalu diberikan menu tempe. Menunya hanya sepotong tempe dan sambal kentang dan nasi putih. Itu saja menunya. Sebenarnya dari awal kita sudah komplain, dua hari kita di sini sudah komplain, ada perbaikan sedikit, tapi hari ini memang kita tidak menerimalah kondisi seperti ini. Panitia cabang olahraga catur PON berharap kepada pemerintah melalui Kemenpora agar memperhatikan dan mengganti menu makanan menjadi menu yang lebih layak konsumsi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka, Anyus melaporkan. Pemirsa Tim Putri Jawa Barat menguasai cabang olahraga arung jeram nomor lomba selalung kategori R4 Putri. Sedangkan di kategori R4 Putra, kontingen Jawa Tengah menjadi yang terbaik dengan mencatatkan waktu terbaik 4 menit 4,36 detik. Nomor selalom arung jeram dengan sejumlah rintangan digelar di Sungai Mamas yang diikuti 40 orang dari seluruh provinsi. Untuk gawang berwarna merah dan gawang hijau, dilewati searah arus sungai dibutuhkan ketelitian untuk penilaian setiap tim. Res Direktur Federasi Arung Jeram Indonesia, untuk nomor selalom ada sejumlah penalti. Jika kepala awak perahu di dalam tim tidak masuk atau berada di luar tiang gawang. Setiap tim dalam cabor arung jeram nomor selalom punya dua kali kesempatan untuk mendapatkan waktu terbaik hingga finish. Waktu tempuhnya ditambah dengan penaltinya 50 detik. Jadi kalau satu gawang dia 50 detik, dua gawang jadi 100 detik. Tapi kalau semua kepala awak perahu ada di antara luar tiang gawang, kalau perahunya menyentuh atau badan awak menyentuh gawang itu hanya 5 detik. Setelah melewati seluruh tahapan, tim Putri Jawa Barat akhirnya menjadi yang terbaik di cabang olahraga Arung Jeram nomor lomba selalom kategori R4 Putri. Sedangkan di kategori R4 Putra, kontingan Jawa Tengah menjadi yang terbaik dengan mencatatkan waktu terbaik 4 menit 4,36 detik. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, Ainyus melaporkan. Posisi tim sepak bola nasional Indonesia di ranking FIFA September 2024 kembali naik. Indonesia kini menuduki posisi 129 dunia atau tembus di bawah 130 dunia. Naiknya peringkat FIFA, tim Las Indonesia ini merupakan efek tambahan 15,44 angka setelah menahan Arab Saudi dan Australia di match day pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Mengutip laman resmi FIFA, kamis kemarin, sekuat Sintayong ini naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Melihat tren positif yang dimilikinya, peluang tim Las Garuda untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA terus terbuka lebar. Sekuat Garuda, pelan-pelan juga mulai melebarkan jarak dengan Malaysia. Sebelumnya pada Juni 2024, tim Las Indonesia dan tim Las Malaysia hanya terbaut 1 anak tangga yang di 133 dan 134 dunia. Kini, ranking kedua tim Las ini terbaut 3 anak tangga. Ranking tim Las Indonesia 129, sedangkan Malaysia 132 dunia. Bupirsa, korban bencana gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung rela antri panjang untuk mendapat semangkuk mie instan. Hingga kini belum juga semua pengungsi korban gempa mendapatkan peralatan tidur. Sebagian warga lain yang rumahnya hancur akibat gempa memutuskan untuk mendirikan tenda di depan rumah. Beginilah suasana antrian. Antrian panjang ini merupakan antrian pengungsi korban gempa yang sedang menunggu mie instan yang dimasak petugas Tagana, Kabupaten Bandung. Pengungsi gempa mengantri untuk mengisi perut yang lapar dan menghangatkan tubuh di tengah cuaca dingin. Para pengungsi lain diberi sesu dan minuman hangat lain oleh petugas. Tak hanya makanan, para pengungsi gempa di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung ini juga membutuhkan peralatan tidur berupa alas tidur dan juga selimut. Selimut hangat dibutuhkan pengungsi karena di daerah Kertasari, suhu pada malam hari bisa mencapai 8 derajat Celcius. Meski gempa susulan di Kertasari hingga kini mulai meredah, para pengungsi korban gempa masih ingin berpulang ke rumahnya karena takut gempa susulan akan terjadi lagi. Tercatat dari hari Senin, gempa susulan di Kecamatan Kertasari terjadi hingga 27 kali. Sementara itu, satu keluarga di kampung Lapang Sari, Kecamatan Anjar Sari, yang rumahnya hancur akibat gempa memutuskan untuk tinggal sementara di tenda BNPB di halaman rumah mereka. Keluarga ini memilih berkemah di halaman rumah sambil menjaga dan mengais barang berharga mereka di bawah reruntuhan rumah. Di kampung Lapang Sari, desa Ciberem puluhan rumah warga rusak akibat gempa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saupat Enrawan, Ainyus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar seroto, makanan khas Banyumas, kini tidak perlu jauh-jauh ke sana karena di Jakarta ada kedai yang menjual seroto legendaris yang sudah ada sejak tahun 1985. Seperti apa kelezatannya berikut liputannya. Halo, Pemirsa. Ada yang tahu seroto enggak? Sama, saya juga enggak tahu sih seroto itu apa, tapi dengar-dengar seroto ini makanan khas dari Banyumas. Dia bentuknya mirip soto, tapi ada bedanya. Kira-kira bedanya apa ya? Kita langsung masuk yuk. Ibu, saya tertarik sama ini Ibu, seroto kumplit. Seroto kumplit itu isinya apaan? Seroto kumplit isinya daging, ayam, hampir. Saya tertarik sama ini Ibu, gecot itu apa sih Ibu? Gecot itu kupat tahu. Kupat tahu? Oh, berarti sama kayak kupat tahu pada umumnya ya, cuma namanya aja gecot. Dia kupesen ini, seroto kumplit, terus gecot, sama minumnya daun tayi. Oke, terima kasih Ibu. Jadi, kalau di soto itu biasanya itu kuahnya itu bening, kalau enggak warnanya kuning. Kalau seroto, dia kuahnya warnanya coklat. Pemirsa. Kita seruput. Rasanya ada gurih, manis. Dia bener-bener pure. Pecambah yang masih muda-muda. Aduh, bayangin dong. Pecambah yang muda-muda aja tuh manisnya tuh riuk, seger. Ini kalau biasanya kan dikupat tahu pada umumnya, dia tuh bumbunya tuh bumbu kacang. Kalau ini, tuh. Bumbunya coklat cair. Mirip sama bumbu gula, enggak sih, pemirsa? Dan perpaduan dari makanan ini bener-bener membawa saya berasa ke Banyumas, pemirsa. Dan jika ada tertarik, Anda bisa langsung datang. Ini ada di kawasan Rawa, Mangun, Jakarta Timur. Saya Ayu Pratiu dengan juru kamera, Irian Syahwayudi, melaporkan. Sampai jumpa. Dadah! Pemirsa bagi Anda yang merasa lelah, usai beraktivitas, bisa mencoba terapi air dengan berendam di Sendang Keongan, di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sumber air yang mengandung zat kapur dan belerang ini diakini sangat baik untuk kesehatan kulit. Berendam dan berdiam diri di bawah goyuran air mengalir, sungguh terasa nikmat. Ya, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Grobogan, kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi Sendang Keongan. Di lokasi ini, pengunjung bisa menikmati sensasi terapi air dari sumber air sendang yang mengandung zat kapur dan belerang. Banyak pengunjung meyakini air sendang di desa penganten Kecamatan Kelambu Grobogan ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Tak heran, banyak pengunjung memadati areal pemandian Sendang Keongan, khususnya pada momen liburan. Saking nikmatnya, para pengunjung bisa berjam-jam berendam di Sendang Keongan untuk menghilangkan lelah usai beraktivitas. Untuk menjaga keselamatan bersama, pengelola objek wisata menyiagakan petugas keamanan yang memantau lokasi pemandian. Nah, bagi Anda yang ingin mandi sepuasnya di Sendang Keramat ini, cukup menogok kocek 15.000 rupiah. Dari gerobogan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Inews melaporkan. Pemirsa aksi koboi terjadi di Demak, Jawa Tengah. Karena jengkel tidak bisa menyalip seorang pengendara mobil menembak ban mobil pengendara lain di jalur perbaikan jalan yang menyempit di kawasan Rengguli. Pelaku langsung diamankan petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah kabur dari kejaran polisi. Inilah aksi seorang pengendara mobil yang mengacungkan sentinya saat perusaha menyalip mobil pengendara lain. Karena tidak bisa menyalip, ia menembak kedua ban mobil yang ada di sampingnya. Mobil tersebut dianggap menghalanginya saat ia berupaya mendahulunya dari sebelah kiri. Peristiwa penembakan itu terjadi saat kondisi jalan di kawasan Rengguli Demak menyempit karena perbaikan. Pas setiap penembakan, korban dan istrinya mengaku shock dan trauma. Dengan kejadian itu, mereka melaporkan peristiwa penembakan ke polisi. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV dashboard mobil korban yang merekam penembakan. Dari rekaman CCTV terlihat jelas pelaku menembak kedua ban mobil hingga bocor. Dari olah TKP, polisi menemukan selongsom peluru kosong. Setelah melakukan pengejaran, polisi akhirnya menangkap Sunarwan, pelaku penembakan di depan sebuah hotel di kawasan Kudus. Selanjutnya, Sunarwan dibawa ke Mapo Restemak untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pengrusakan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman pidana 1 tahun. Polisi juga menyita CNP dan mobil yang digunakan pelaku. Kita beralih ke informasi lain Pemirsa, Pramono Anung resmi tidak lagi menjabat sebagai siskap menyusul kuarnya ke pres pemberhentian oleh Presiden Jokowi. Sementara DPR RI bergeserkan RUU tentang Kementerian Negara dalam rapat paripurna ke-7. Ramai pula rencana pertemuan Prabowo dengan Megatis Soekaraputri yang hingga kini masih tertunda. Berikut informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam Politik 24 jam. Presiden Jokowi Dodo resmi mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres pemberhentian Pramono Anung dari Jabatan Sekretaris Kabinet atau SESKAP menyusul pengunduran diri Pramono karena maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Pemberhentian secara terhormat Pramono Anung sebagai SESKAP ini terhitung mulai 22 September 2024. Pramono sendiri menanggapi positif Kepres tersebut. Menurut Pramono dirinya akan lebih leluasa dan memiliki waktu penuh untuk melakukan sosialisasi terkait aktivitasnya saat ini sebagai cagup Jakarta. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam Sidang Paripurna ke-7 Kamis kemarin. Darah pabarannya Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR Ahmad Bedowi mengatakan penyusunan RUU Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara. Dengan demikian kata Badawi tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan demokratis dapat tercapai. Sebelumnya RUU Kementerian Negara menjadi sorotan rantaran tidak lagi membatasi jumlah kementerian. Hal ini disebut-sebut untuk mengakomodasi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menambah jumlah menterinya hingga 44. Alih-alih efektif jumlah kementerian yang jumbo ini juga dikhawatirkan bakal membebani keuangan negara. Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri hingga saat ini masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu kalangan elit politik. Elit BDI Perjuangan Syed Abdullah mengatakan hingga kini pihaknya belum bisa memastikan kapan pertemuan tersebut akan dilakukan. Syed juga meminta semua pihak tidak mengait-ngaitkan rencana pertemuan ini sebagai pertemuan transaksional yang identik dengan pembagian kekuasaan atau bagi-bagi kursi menteri. Menurut Syed yang juga ketua Badan Anggaran DPR RI ini pertemuan tersebut merupakan pertemuan antara dua tokoh bangsa. Pasangan bakat calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno menggelar pertemuan dengan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ketiganya berdiskusi soal tantangan dan solusi permasalahan Jakarta. Pertemuan Pramono Rano dengan Ahok berlangsung di Monumen Simpang Susun Jembatan Semanggi. Acara ini merupakan agenda khusus pasangan Pramono Rano Karno untuk bertemu dengan para mantan gubernur DKI Jakarta. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini sebelumnya telah bertemu dengan mantan gubernur Sutyoso dan mantan gubernur Fauzi Bowo. Pramono mengatakan ingin menerima masukan dari para mantan gubernur untuk memahami tantangan dan menyiapkan solusi dalam memimpin Jakarta. Ahok mengurahkan Pramono Rano ingin mengetahui konsep pembangunan Simpang Susun Semanggi yang dibuat dengan melibatkan swasta sehingga tanpa menggunakan dana dari APBD. Jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak. Ya isi pengembang juga akan ada yang naikkan dan ditambah keuntungan tapi dia juga kasih kontribusi pada kita membangun Jembatan Semanggi termasuk trotoar ini semua itu dari mereka dana mereka. Ya yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali saya akan belajar dari para gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan. Pada kesempatan tersebut Pramono Rano Karno menyempatkan diri berbincang dengan petugas Dinas Pertamanan Jakarta Pusat yang antusias menyambut kehadiran pasangan bakal calon gubernur tersebut. Setelah bertemu Ahok rencananya Pramono dan Rano merencanakan untuk bisa bertemu dengan mantan gubernur Anies Baswedan. Dari Jakarta Syahreza Zanski Aristiawan Ayus melaporkan. Sementara bakal calon gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil terus melakukan pendekatan ke beragam elemen masyarakat Jakarta. Kemarin Ridwan Kamil bertemu dengan tokoh serta ulama sejakarta dan mendapat dukungan untuk menjadi gubernur Jakarta periode 2025-2030. Dukungan menjadi gubernur Jakarta periode 2025-2030 didapat Ridwan Kamil dalam pertemuan dan silaturahmi dengan tokoh ulama sejakarta. Para tokoh ulama ini mengaku sebelumnya mendukung Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam dan kini mencurahkan dukungan mereka kepada Ridwan Kamil. Dalam pertemuan tersebut bakal calon gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu menguraikan program-programnya untuk memajukan Jakarta. Mantan gubernur Jawa Barat menyampaikan akan meneruskan gubernur sebelumnya seperti kegiatan pengajian di rumah dinas gubernur yang pernah dijalankan gubernur Anies Baswedan. Ridwan Kamil juga menjanjikan bantuan bagi rumah ibadah. Contoh ya keharmonisan Mas Anies bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan. Program bantuan-bantuan rumah ibadah ya itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan. Kita-kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta. Jadi sahabat Jakarta itu terdiri daripada para Kiai para ustadz di Jakarta dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta. Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017. Usai bertemu dengan tokoh ulama Ridwan Kamil melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yidoyono di Cikes Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut Ridwan Kamil yang turut didampingi bakal calon gubernur Suswono mendengarkan secara langsung pandangan SBY mengenai Jakarta. Dari Jakarta Anggita Maura Leman Ayus melaporkan. Pemirsa meski belum memasuki bahasa kampanye hasil survei terbaru LSI menunjukkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono unggul dalam pilkada Jakarta dari dua pasangan bakal calon lainnya. Pasangan Ridwan meraih 50% suara lebih yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Hasil survei lembaga survei Indonesia LSI elektabilitas bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029 menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono masih jauh berada di atas rivalnya Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kun Wargana. RK Suswono sudah melewati batas 50% lebih suara yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Dari data hasil survei yang dirilis LSI Ridwan Kamil Suswono menempati perikat pertama dengan elektabilitas sebesar 51,8% Pramono Anung Rano Karno mengantongi elektabilitas 28,4% dan Paslon Jalur Independen Dharma Pongrekun Kun Wargana dengan elektabilitas 3,2% Survei LSI dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024 menggunakan metode wawancara tatap muka langsung kepada 1.200 responden dengan margin of error survei ini kurang lebih sebesar 2,9% Tim Diputan AI News melaporkan Kita beralih ke informasi lain pemirsa Pantai Toruduhan yang berada di Gunung Kidul Yogyakarta kerap menjadi referensi wisata untuk mengisi liburan pesanah hamparan pasir putih serta deburan ombak yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan panorama alam yang begitu indah serta suasananya yang asri membuat Pantai Toruduhan di Desa Kanigoro kejamatan Sabto Sati Gunung Kidul Yogyakarta menjadi istimewa dengan jarak sekitar 50 km dari pusat kota Yogyakarta atau sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi pengunjung sudah tiba di lokasi Pantai Toruduhan merupakan pantai yang masih sepi sehingga pas menjadi tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta Selain itu ombak di pantai ini pun juga bersahabat bagi si kecil yang suka main air Jika beruntung Anda dapat menikmati keindahan biota laut yang terbawa oleh gelombang yang berada di bebatuan karak Hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai cocok digunakan bersantai hingga berkema Tak perlu khawatir kehabisan biaya sebab tiket masuk ke kawasan pantai ini sangatlah murah yakni hanya 8 ribu rupiah per orangnya Itu pun pengunjung sudah dapat menikmati sejumlah pantai lainnya meliputi pantai ngerenehan dan juga pantai ngobaran dari gunung selamat menikmati selamat menikmati di sepanjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati